Pemerintah Pastikan Buka Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2023 Kabar baik, pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen penerimaan calon aparatur sipil negara pada tahun depan, terdiri dari calon pegawai negeri sipil dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pengadaan tahun 2023 memiliki empat arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Fokus tersebut dilakukan juga untuk menyelesaikan masalah tenaga non-SN secara optimal. Kedua adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data skientis secara terukur. Arah kebijakan ketiga yakni merekrut CPNS secara sangat selektif. Sementara arah kebijakan keempat, mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Saat ini, pemerintah masih menganalisis jabatan mana saja yang bisa terdampak oleh perkembangan digital, khusus untuk seleksi CPNS, formasi yang dibutuhkan yaitu hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas. Sementara untuk PPPK akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya. Kami kabar baik, menyampaikan kabar baik untuk masyarakat Indonesia.